Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel Vector Studio Dan di video kali ini Saya akan membahas tentang salah satu Tools yang ada di Adobe Illustrator Yaitu Shape Builder Tools Kenapa saya ingin membahas Tools ini Karena tools ini merupakan tools Yang sering saya gunakan Ketika membuat sebuah desain Lalu bagaimana cara dan apa saja Fungsi dari tools ini Mari kita coba praktekan Syarat untuk menggunakan Tools ini adalah Kita harus memiliki dua objek Atau lebih Yang saling bertumpuk Misalnya dua lingkaran ini harus saling bertumpuk Nah, kalau lingkarannya Atau objeknya Terpisah seperti ini Maka kita tidak bisa menggunakan Shape Builder Tool Nah, oleh sebab itu Objeknya harus bertumpuk Misalnya Dua lingkaran ini Saya akan mengambil bagian tengah yang ini Maka saya block Dua lingkaran ini Kemudian saya pilih Shape Builder Tool Kemudian saya berwarna dulu Misalnya warna Nah, arah Saya klik bagian tengah ini Maka lingkarannya akan menjadi Tiga objek Misalnya seperti ini Nah, dia akan menjadi tiga objek Nah, selain itu Kita juga bisa menggabungkan Dua lingkaran ini menjadi Satu objek Caranya adalah Kita pilih Shape Builder Tool Kemudian kita tarik dari arah Yang kita inginkan Misalnya seperti ini Maka dia akan berubah Menjadi satu objek Nah, selain itu Kita juga bisa menghapus Atau memotong Beberapa objek Yang ingin kita potong Misalnya caranya adalah Caranya sama yaitu Kita block Objek Dua objek ini Kemudian kita pilih Shape Builder Tool Lalu pada keyboard Kita tekan Tombol Alternatif Kemudian kita klik Bagian yang ingin kita Potong Misalnya seperti ini Nah, maka dia akan Membentuk Objek Seperti ini Nah Kita juga bisa menghapus Beberapa objek Atau memotong Beberapa bagian Misalnya Seperti ini Caranya sama yaitu Kita block dulu Kemudian pada keyboard Kita tekan Alternatif Sampai muncul Tanda minus Pada Kursor Yang Kemudian kita tarik Bagian yang ingin Kita potong Nah, seperti ini Kita juga Bisa menghapus Misalnya Bagian garis Misalnya Saya besarkan dulu Garisnya Misalnya seperti ini Kemudian saya ingin Menghapus Salah satu garis Atau outline Caranya sama yaitu Kita block dulu Kemudian pada keyboard Kita tekan Tombol alternatif Kemudian kita klik Yang ingin kita Hapus Seperti ini Nah Nah, sekarang kita coba Misalnya ini Saya sudah memiliki Beberapa objek Banyak objek Yang akan saya Buat menjadi sebuah logo Caranya adalah Seperti yang tadi Kita block semuanya Kemudian kita pilih Shape builder tools Kemudian disini Saya beri warna terlebih dahulu Misalnya marah Kemudian saya Klik bagian yang ingin Saya ambil Nah Misalnya seperti ini Bagian Ini Satu Dua Tiga Kemudian bagian ini Seperti ini Empat Kemudian saya akan Menggabungkan Dua objek Kiri dan kanan ini Caranya seperti ini Kita cukup menarik Dari arah yang ingin Kita gabungkan Kemudian saya akan Menghapus bagian Yang Tidak saya butuhkan Seperti ini Caranya Cukup tekan Tombol delete Pada keyboard Ini sudah menjadi Sebuah logo Tinggal kita Ganti warnanya Misalnya ini adalah Ilustrasi daun Kita ganti menjadi Warna Misalnya hijau Kemudian Yang ini adalah Misalnya matahari Kita ganti menjadi Warna Matar kuning Dan orange Seperti ini Nah Nah Untuk tutorial Tentang Sep builder Tools ini Saya kira Cukup sampai disini Jika ada yang Kurang jelas Atau Jika ada Saran dan tanggapan Bisa Ditulis di kolom Komentar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Sampai jumpa Sampai jumpa